Di tempat saya tinggal sini jarang sekali orang jual daun pisang itu yang mudah Biasanya yang dijual tuh sudah tua-tua seperti ini Ah rasanya mantap dia punya bumbu Halo semuanya Nah ini saya mau buat nasi jahat Atau nama lainnya ini lemang ya Saya tidak tahu di daerah lain biasa disebut apa Kalau di daerah saya ini bilangnya nasi jahat atau nasi bambu Karena ini masaknya di dalam bambu Dan kebetulan karena saya tinggalnya bukan di bawah Jadi untuk cari maksudnya untuk bakar-bakar itu susah ya Kalau tinggal di apartemen seperti ini Dan untuk cari bambu disini juga saya tidak tahu cari dimana Jadi ini saya mau masak dengan cara dikukus Nanti sebentar ini saya mau kasih bakar di teflon Nanti sebentar baru saya kasih video ya Dan untuk bahan-bahannya ini saya pakai beras Ini tadi ukurnya 1 kg lebih sedikit Jadi saya kasih masak sekalian saja Dan untuk bumbu bahan lainnya Nah ini kalau gimnado Nah ini resep mama saya ya Mama saya biasanya pakai daun pandan Terus ini ada serai Saya pakai 3 batang serai Terus biasa juga pakai ini jahe Ini sudah dibersihkan Dan ini ada secukupnya bawang merah Jadi nanti ini bawang merahnya dan jahe Saya mau hancurkan sama-sama Dan ini serai dengan daun pandan Nanti ini saya mau potong-potong Potong-potong Tidak perlu sampai halus sekali Karena nanti sebentar ini mau di blender juga Jadi ini saya siapkan Oh ya ini berasnya sudah saya cuci ya Saya cuci dan ini saya tidak rendam Karena ini saya masaknya di wajan saja Kalau masak di bambu Mama saya bilang ini mesti di rendam dulu Rendam kalau nggak Ini mesti rendam dulu Baru dimasukkan ke dalam bambu Jadi ini mama ku bilang Tidak perlu di rendam Karena nanti dia cepat lembek juga Kalau masak di ini Masak di belangan Oke ini saya potong-potong dulu Seperti ini Jadi nanti ini Body blender sama-sama dengan Sereh Nah ini serai juga saya potong-potong Nah ini ya Sudah dipotong-potong Ini saya masih menjala lampu Tadi terlalu gelap Nah ini Masukkan ke dalam sini Dicampur sekalian Karena nanti ini body blender juga sekalian Oke seperti ini ya Oke sekarang ini saya Blender dulu Nah ini daun pandan dengan serai Sudah masuk semua Nah ini saya tambahkan Air secukupnya Ini cukup Kemudian ini di blender sampai halus Nah ini sudah halus Jadi ini saya angkat ya Nah ini ya Nah ini ya Sereh dan daun pandan Lalu kemudian ini Masukkan kelapa parut Nah ini mama saya bilang Ini kelapanya sedikit Tapi tadi saya tidak tahu Jadi saya belinya Cuma ini Nah tempat kelapanya sekarang Sudah sore sudah tutup Ini saya timbang cuma ada 350 gram kelapanya Padahal ini harganya Beri 3 ringgit Beli kelapas ini Susah Oke ini saya sisihkan dulu ya Karena saya mau ulek Bawang merah dan Jahe Jadi ini Bawang merah Sebanyak ini Dan jahe juga Sebesar ini Jadi ini jahenya Saya iris Tipis-tipis juga Kemudian ini di ulek Sampai Halus Nah ini sudah Cukup ya Kalau teman-teman Mau kasih halus lagi Boleh Ini saya sudah tidak kuat Ulek-ulek Tapi ya ini Mama saya bilang Ini cukup Nih 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 Tapi mama sobat ojo Mbak ojo di lantai Lagi petik daun topaya Kebetulan tadi ke pasar juga Dapat daun topaya Jadi ya Sekalian hari ini Bikin nasi jahe Dengan Daun topaya tumis Oke ini diangkat Terus Saya masukkan ke dalam Wajan Kemudian ini santan Tambahkan Air Ini saya pakai air hangat Ini air nanti diukur-ukur ya Nanti tunggu sebentar Saya lihat dulu Nah ini sudah cukup katanya Nanti sebentar teman-teman Kira-kira saja nih airnya Jadi ini saya peras Nah ini sudah selesai diperas ya Teman-teman bisa pakai dua tangan Biar santannya keluar Yang penting tangannya bersih Lalu kemudian ini Saya masukkan ke Yang ada ini Apa Jahe dan Bawang merah Oke ini saya saring dulu Ini mama saya bilang Kalau Biasa kan nak Di kampung Masak di ini Bambu Nah kalau Biasa mama saya bikin 5 kilo Kamu nak Nah 5 kilo beras itu Kelapanya 10 Buah Jadi ini Kelapanya sebenarnya ini kurang Ya Oke ini tambahkan Garam 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 Kasih ya lebih Karena nasinya Pokoknya garamnya dikira-kira Untuk seukuran beras itu ya Oke ini saya aduk dulu Kurang Eh ya Nyam pelung sendoknya Saya tambah garam lagi sedikit Oke Terus saya tambah Gula Sedikit Gula coba Berapa banyak ini Mak Bagi ini Jo Bagi ini boleh Tau banyak Sedikit Boleh Oh tunggulah jangan Tau banyak Boleh Bagi ini Sudah Yah Nah ini di sendok Iya tunggu ya Kalau sudah terlalu manis Katanya sudah tidak enak Yang saya angkat sendok Tadi Kemudian ini di Aduk lagi Boleh Boleh Oh Oke ini sudah cukup Pas katanya Sekarang ini saya mau Didihkan dulu santannya Oke jadi Ini ya Kemudian ini didihkan Nah ini sudah mulai Mendidih ya Tidak perlu sampai Mendidih sekali katanya Lalu kemudian ini Masukkan Beras Oh iya tadi ini saya kasih tau Ini beras ketan Sambil ini Dicampurkan rata Nah kalau ada teman-teman Yang tidak suka Jahe Bisa juga ini Tidak pakai jahe Soalnya tidak semua orang ya Suka makan jahe Nah ini sudah cukup Kemudian ini Saya angkat Seperti ini ya Ditunya Nasi Oke ini saya angkat dulu Jadi nanti ini nasinya Saya kukus disini ya Karena ini lubangnya agak besar-besar Jadi saya lapisi dengan daun pandang Ini saya panasin Airnya dulu Ini sudah panas Sekarang ini saya masukkan Yang dipukus tadi Masukkan ke dalam sini Kemudian ini saya tutup kembali Nah ini setelah 25 menit Tadi ini sambil diaduk ya Biar bagian bawahnya Dia tidak Masih biji-biji begitu Dia matang maksudnya Oke ini saya angkat Ini ya Nanti ini saya mau Kukus lagi sebentar Tapi sebelumnya ini Saya mau gulung Gulung dengan Daun Oke ini Jadi ini daun tadi Sudah saya bersihkan Terus saya Kasih panas sebentar Makanya dia warna hitam Seperti ini Oke ini saya Biar gampang Kalau punya ini Bisa dibulung Di atas ini Ini saya ikat Saya bikin begini Supaya tidak lepas Kalau di bambu kan Tidak perlu di Tutup ujungnya Nah selesai ini Saya dapat 7 gulung Ini masih ada sisa sedikit Dan kemudian ini saya Kukus lagi sebentar Saya masukkan di tempat Yang kukus nasi tadi ya Kemudian ini saya Kukus lagi sebentar Nah ini air Sudah mulai mendidih Kemudian ini saya Letakkan Dan ini Setelah 15 menit Ini sudah cukup ya Saya angkat Jadi ini dia Sudah selesai dikukus Nah ini saya Letakkan di sini dulu Oh ya ini buat teman-teman Nanti kalau komen Nah Kok ini daunnya hitam Tidak hijau Dan bla 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 Nah ini kenapa Daunnya hitam Karena di sini Saya Di tempat saya tinggal sini Jarang sekali Orang jual Daun pisang itu Yang mudah Biasanya yang dijual Sudah tua-tua Seperti ini Jadi karena Ininya sudah tua Jadi tadi saya kasih bakar dulu Kasih asap dulu Dia punya Daun Dan Ini terbuka lagi Makanya warnanya Seperti ini ya guys Yang penting Rasanya mantap Pisaunya kurang tajam Saya kasih tajam Oke teman-teman Ini yang dikukus tadi Sudah saya potong-potong Seperti ini ya Dan ini terlihat Keliatannya kurang cantik ya Dia punya daun Karena memang daunnya Sudah tua Oke ini saya buka Satu Tadi sih sebenarnya Sudah dicoba Rasanya mantap Dia punya bumbu Ini Harum sekali Ini teman-teman Enak Ini dipunya Masihnya juga pas ya Tidak Tidak Keras Dan tidak Lembek Nanti kalau teman-teman Mau masak Kalau rasa kurang airnya Tinggal ditambah-tambah saja Seperti ini Oke Enak Dan ini Saya tidak Kukus semua Karena Nanti kita makan Tidak bakalan habis ya Kalau saya kukus semua Jadi ini masih ada Empat bulung Nanti bisa simpan di kulkas Besok bisa dini Panasin Jadi ini dia Untuk mengobati Kangen nasi jahat Kalau di kampung Bikinnya gampang Kalau di tempat Seperti saya disini Susah Disini juga ada ya Saya lihat ada orang-orang Malaysia Mereka suka buat Lemang Saya pernah coba Tapi Saya kurang suka Karena tidak berasa Bumbu Mungkin Saya tidak tahu ya Mereka Pakai bumbu apa Kalau kita kan di Menado Bumbunya lengkap Pakai Seperti yang tadi Saya Tunjukkan Oke semuanya Selamat mencoba Ini dia teman-teman Daun papaya Dan daun ubi Sudah saya tumis Jadi ini saya mau makan Dengan Nasi jahat Ini dia Nasi jahatnya Saya ambil dua potong Terus ini sambal Nah untuk sambal Biasanya Kalau di Menado Saya lebih suka Bikin ini ya Yang Mentah Dipotong-potong Pakai tomat Kalau kita biasanya Bilang sambal Lilang Terus dipakai jeruk Ui mantap Ini saya kasih tumis Dan ini saya makan Daun papaya Ini daun papaya Cara tumis daun papayanya Sudah saya Kasih video ya Sudah lama Jadi ini saya masaknya Seperti itu juga Ini daun pandan Biar harum Nah ini dia punya Paling suka nih Makan ini Jadi nasi jahat Makan dengan Daun papaya Sambal Sampai jumpa